Pertandingan kedua grup E mempertemukan FC Krasnodar vs Chelsea, Kamis, 29 Oktober 2020, Dini Hariwip. Melakoni laga tandang di Stadion Krasnodar, The Blues berhasil mencuri 3 poin dan menang telak 4-0. Di laga lainnya Sevilat turut meraih kemenangan atas tamunya dari Perancis, Ernest. Los Palanganas menang tipis 1-0 berkat gol Tunggal Luc de Jong. Beranjak ke grup F Borussia Dortmund memperoleh poin sempurna kala bersuazenit ST Peterburg. Jai Borsen menang meyakinkan 2-0 via gol Jadon Sanko dan Erling Haaland. Hasil kurang memuaskan justru diperoleh Lazio. Skuad asuhan Simon Inzaki itu ditahan imbang Klubbrook 1-1 dalam duel yang berlangsung di Stadion Jandria del Belgia. Laga big match di grup G mempertemukan Juventus kontra Barcelona di Allianz Stadium. Tampil di kandang sendiri sinyonya tua tumbang 0-2 di tangan Blaugrana lewat gol Ousmane Demblay dan sepakan penalti Lionel Messi. Pertandingan lainnya di grup G menggelar Duel Fern Kruvaros vs Dinamo Kiev. Laga selesai dengan skor sama kuat 2-2. Sementara itu, pesta gol tercipta di laga grup H antara Manchester United vs RB Leipzig. Setan merah mengganyang wakil Jerman itu 5-0 Marcus Rashford berhasil mencetak hat-trick dalam tempo waktu kurang dari 30 menit waktu normal di lapangan. Paris Saint-Germain juga meraih hasil positif saat bertandang ke markas Istanbul basak sehir. Brais Muesekan mengantarkan Les Parisiennes menang 2-0. Bersambungan Bersambungan Terima kasih.